Salam jumpa sahabat secan, hingga saat ini penyakit TBD atau demam berdarah dengue masih banyak dijumpai di kalangan masyarakat umum. Walaupun jumlahnya sudah menurun, tetapi prevalansinya masih tetap tinggi. Penyakit TBD atau demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Saya, Dr. Intan Herawati Budiman dari klinik LDS akan membahas tentang apa penyebab dari penyakit demam berdarah dengue, apa tanda dan gejala-gejalanya, serta cara mengatasinya. Ikuti terus videonya ya! DPD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue ini ditularkan oleh dua jenis nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini aktif terutama pada pagi dan sore hari, dan mereka akan berkembang biak di air bersih yang tergenang. Faktor resiko terkena penyakit DBD, salah satunya apabila kita tinggal atau pergi ke daerah endemik DBD. Kemudian, apabila juga terdapat banyak gendangan air di sekitar tempat kita tinggal yang memungkinkan nyamuk untuk berkembang biak. Dan juga apabila kita tidak memakai pelindung pada saat tidur seperti kelambu ataupun obat nyamuk. Cara penularan virus dengue adalah melalui gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi. Nyamuk Aedes ini akan menggigit orang yang terkena infeksi virus dengue. Dan kemudian, nyamuk ini akan menularkannya kepada orang lain melalui gigitan berikutnya. Tanda dan gejala penyakit DBD meliputi demam yang tinggi dan simbolnya sangat mendadak. Kemudian, bisa juga terjadi sakit kepala yang hebat, dan juga bisa terjadi nyeri di belakang bola mata, nyeri otot, dan juga nyeri sendi. Bisa juga terdapat mual dan muntah, kemudian timbulnya juga ruang di kulit. Pada kasus demam berdarah dengue yang hebat atau yang parah, bisa terjadi perdarahan, baik itu dari hidung ataupun dari gusi, dan juga terjadinya memar di kulit. Jika seorang wanita hamil mengalami penyakit DBD, maka resiko komplikasinya akan meningkat. Resiko komplikasinya ini bisa berupa kelahiran prematur, dan juga berat badan bayi yang lahirnya akan rendah. Resiko infeksi juga bisa ditularkan kepada bayi selama proses dari persalinan. Jika seseorang terkena penyakit demam berdarah dengue dan tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka kondisinya bisa memburuk menjadi demam berdarah dengue yang lebih parah. Bisa terjadi perdarahan internal, kemudian kerusakan organ, dan juga syok dengue yang berakibat fatal dan bisa menyebabkan kematian. Seseorang harus berkonsultasi kepada dokter apabila terjadinya demam yang tinggi, kemudian diikuti dengan gejala-gejala lain, seperti nyeri yang hebat, kemudian terdapatnya ruam di kulit, dan juga terjadinya tanda-tanda perdarahan. Deteksi dini dan penanganan yang tepat sangatlah penting untuk mencegah terjadinya komplikasi. Penanganan yang bisa dilakukan melibatkan istirahat yang cukup, hidrasi yang baik, dan juga mengkonsumsi obat menurun panas atau perendah nyeri seperti paracetamol. Pada kasus yang lebih parah, pasien mungkin memerlukan perawatan di rumah sakit untuk mendapatkan cairan secara intravena dan juga pemantauan secara intensif. Ya, seseorang yang sudah sembuh dari infeksi virus dengue masih bisa kembali mendapatkan infeksi virus dengue. Hal ini dikarenakan terdapat 4 jenis serotip virus dengue. Seseorang yang mendapatkan kekebalan itu hanya bersifat spesifik terhadap virus dengue yang menyebabkan penyakit sebelumnya, sehingga infeksi oleh virus dengue dengan serotip yang lain masih mungkin terjadi. Penjagaan yang dapat dilakukan meliputi menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu, obat nyamuk, dan juga memakai pakaian tertutup. Kita juga bisa mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk dengan memberantas genangan air di sekitar tempat tinggal kita. Vaksin dengue juga sudah tersedia di beberapa negara untuk mencegah terjadinya infeksi. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!